Hai co-friend, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Bulatkan bilangan berikut ke satuan terdekat. Caranya bagaimana? Misalkan kita punya seperti ini ya, 13,1. Maka satu yang di belakang ini adalah apa co-friends namanya itu persepuluhan. Kita tuliskan demikian, ini persepuluhan. Lalu satu yang paling depan ini adalah puluhan. Di sini kita mau tuliskan puluhan. Lalu tiga yang di sini ini adalah satuan. Maka sekarang metode pengerjaannya bagaimana? Kita bulatkan ke satuan terdekat. Caranya seperti ini. Di mana apa co-friends pada soal pembulatan ke satuan terdekat, kita lingkari atau garis bawahi angka satuannya lalu lihat angka sesudahnya. Jika angka sesudahnya itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah di mana angka satuannya tetap dan semua angka setelahnya berubah jadi 0. Jika angka setelahnya sama dengan atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas di mana angka satuannya ditambah 1 dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Ini adalah caranya begitu ya. Maka cara mengerjakannya bagaimana? Kita lihat yang A dulu 6,8. 6,8 ini kita mau bulatkan. Dibulatkan bagaimana ke mana co-friends ke satuan terdekat. Berarti apa? Kita lihat angka satuannya begitu ya. 6 lalu setelah angka di belakang komanya yaitu 8. Di mana 8 ini apa co-friends itu adalah lebih dari 5 ya. Maka dari itu apa? Satuannya tambah 1 jadi 7,0. Dituliskan adalah 7. Maka yang B begitu ya. Yang B itu berapa? 1,3. Begitu kita mau tuliskan 1,3. 3 ini apa co-friends? 3 ini adalah kurang dari 5. Begitu ya. Jadi kita garis bawahi di sini adalah kurang dari 5. Maka apa? Dibulatkan ke bawah di mana angka satuannya tetap dan semua angka setelahnya berubah jadi 0. Jadi berapa? 1,0. Berapa? Ini adalah 1. Lalu yang terakhir adalah yang C. Di mana ketika kita punya 12,5 ini bisa dituliskan sebagai apa? Seperti ini ya. Dibulatkan ke mana? Kita lihat di sini 5 ya. 5. Ini apa? Sama dengan atau lebih dari 5? Di mana dibulatkan ke atas. Di mana angka satuannya ditambah 1. Satuan itu yang mana? Di sini kita lihat ya. Karena ini sama dengan atau lebih dari 5. Kita lihat satuan tambah 1. Satuan itu yang 2 ini ya. Ditambah 1. Jadi berapa? 13,0. Dituliskan juga sebagai 13. Dengan ini ko friends kita bisa simpulkan bahwa hasilnya itu akan jadi berapa? 7 untuk yang A. Yang B adalah 1. Yang C itu adalah 13. Demikian. Semangat terus ko friends. Sampai jumpa di soal berikutnya.